Alhamdulillahirrohmanirrohim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Syaruh Qatur Nada karya Asyik Al-Imam Ibn Hisham Al-Ansari Rahmahullah kita di pembahasan ma'rifah nakirroh dan hari ini kita masuk di ma'rifah yang kedua Qalal mualif rahmahullah ta'ala Thummal alam kemudian ma'rifah yang kedua adalah al-alam nama wahua imma syaksi dan dia bisa berupa nama syaksi nama perorang kezaidin seperti Zaid ini pembahasan nama sudah lebih tinggi rinciannya lebih tinggi rinciannya dia berupa nama syaksi nama perorang nama khusus nama orang wa'im au jinsi masya Allah atau nama untuk jenis jadi ada ternyata nama dalam penggunaan itu nama untuk banyak nama untuk banyak nama untuk kelompok contohnya apa kak usama seperti usama usama mereka namakan apa singa semua singa dia namakan apa usama paham kan ini nama untuk kelompok namanya dia nama tapi untuk kelompok ini mirip nakirroh secara makna mirip nakirroh secara makna iya wa'im masmun kama masalna ini pembagian lain lagi kadang dia berupa ismun sebagaimana yang kami contohkan sebagaimana yang kami contohkan aw lakobun atau bisa berupa lakob tau lakob tau? gelar nama tadi itu tadi zaid usama itu masuk nama itu namanya ism ketika kita tanya masmuk zaid begitu masmuk usama itu namanya ism ditanya masmuk siapa namamu? yang kedua imma lakobun kadang dia berupa lakob aw lakob lakob itu gelar baik atau buruk seperti mereka katakan zainul abidin dia punya lakob zainul abidin atau kufah dia punya lakob ya dengan lakob kufah au atau bisa juga nama itu bisa berupa kunyah kalau tiga ini biasa kan dia dari kitab awal nama itu bisa nama lakob kunyah kalau kunyah gampang diawali oleh abu dan diawali oleh abu dan um diawali oleh abu dan um seperti apa? kaabi kaabi amr umukul thum ini tiga pembagian nama yang belum sebutkan terakhir berarti nama itu ada dua pembagian dasar pertama dilihat dari kandungannya maknanya ada nama khusus ada nama umum maksudnya ada nama nama untuk orang tertentu ada nama untuk kelompok nama untuk orang tertentu seperti Zaid nama untuk kelompok kalau contohkan adalah Usama singa semua singa dia namakan apa? Usama ya kemudian nama lagi dilihat dari penggunaannya kalau tadi dilihat dari kandungannya kalau dilihat dari penggunaannya maka tiga kadang nama kadang lakob gelar kadang apa? kunyah kadang kunyah ini kalau di jumlah berarti tiga berarti lima karena yang pertama dua syaksi jinsi kemudian ism kunyah lakob dan semua ini ma'rifah semua ini hukumnya apa? ma'rifah itu inti dari pembahasan kita apapun pembagiannya semuanya apa? ma'rifah setelah itu beliau kasih kita faedah seputar susunannya kata beliau wa'yu'akharul lakobu anil ismi masya Allah diakhirkan lakob dari nama maksudnya kalau ada orang punya nama punya lakob dia punya nama dan punya apa? lakob paham ini kan? ya misalnya namanya Zaid dia punya lakob Zainul Abidin paham ini? maka nama dulu baru lakob nama dulu baru gelar secara susunan iya diakhirkan lakob dari nama iropnya apa? tabian lahumutlak iropnya sebagai tabi sebagai pengikut maksudnya secara jelas nanti bisa badal atau atof bayan tabi bisa untuk irop badal atau apa? atof bayan ini iropnya lakob jadi dia diletakkan setelah nama paham ya? itu pertama pernyataan pertama iropnya adalah tabi tabi maksudnya apa? bisa dimasukkan dalam irop atof bayan atau nanti bisa di irop badal bisa itu yang pertama di irop tabi aw makfud masya Allah ini keanehan yang berikutnya ternyata bisa di irop lain selain tabi kalau tabi kan selalu sama bacaannya marfu marfu mansub mansub yang kedua atau makfud bisa dijer biido fatihi dengan disandarkan nama ke lakob bisa ya? padahal kalau dibilang nama ma'rifa ternakiro nama ma'rifa ternakiro ma'rifa lakob ma'rifa ternakiro ma'rifa kok bisa idopa ma'rifa ke ma'rifa bisa khusus di bab nama dan lakob namanya antum sudah lewat ini namanya idopa laf dia namanya idopa secara apa? laf cuma ada syaratnya kata beliau in ufrida jika kedua-duanya mufrot tau mufrot? kedua-duanya itu berupa satu kata dia punya nama satu kata dia punya lakob juga satu satu kata maka boleh antum idopakan di samping boleh sebagai tabi contoh sa'idu kurzin sa'idu kurzin asalnya ini sa'idun kurzin kalau antum sebut bacaannya seperti itu sa'idun kurzin berarti badal atau atof bayar tapi boleh antum irup lain antum bilang apa? sa'idu kurzin sebagai apa kurzin? mudopun ilai maka jangan heran nanti kadang kita pikir kenapa antum menjadikan mudop padahal ma'arifah dalam bab nama beda nama sama lakob punya aturan khusus boleh diidofakan nama ke lakob boleh tapi idofa apa namanya? sudah lewat dimutamima namanya idofalah dia karena kepentingan lafat kan gini saya bilang sa'idun kurzin itu berat paham tak? kalau saya bilang sa'idu kurzin lebih ringan itu namanya kepentingan apa? ini idofalah dia yang mempersyaratkan harus nakiro ma'arifah yang mempersyaratkan harus nakiro ma'arifah itu adalah idofa apa? idofa makna via yang maknanya min maknanya fi maknanya li itu harus nakiro ma'arifah yang saya kasih dibaca kitab gundul koedah itu koedah dasar itu hanya koedah dasar banyak kebanyakannya begitu kalau ada nakiro ma'arifah maka mudop mudop pun ilai itu koedah dasar saja paham ini? tapi disana ada juga kalau ada ma'arifah dia juga bisa mudop pun ilai dibab apa? inilah dibab khusus namanya dibab apa? dibab nama kalau disusun bersama apa? lakop dibab nama kalau disusun bersama lakop jelas ya? jelas ya? ini masyaallah ini faedah sekali karena masalahnya kita keluar dari asal kita keluar dari asal iya selesai ini penting yang belum ingatkan kata bahwa rahmahullah syarh asani min anva'il ma'arif yang kedua dari jenis ma'arifah al-alam nama wahuwadi adalah nama itu adalah ma'ulli ko ala syai'in bi'ainihi go'iru mutanawilin bi'ma'ashbah ada pengertian nama disini nama adalah ma'ulli ko apa yang digantung ala syai'in atas sesuatu bi'ainihi dengan tertentu go'iru mutanawil ma'ashbah tidak mencakup apa yang mirip dengannya apa yang digantung kalau bahasa kasarnya begitu digantung sebenarnya bisa antum kehaluskan apa yang diberikan kepada sesuatu nama itu kan diberikan kepada sesuatu misalnya ada bilang azlan diberikan kepada azlan itu maksudnya digantungkan ya kan diberikan kepada sesuatu yang kalau kita kasih dia tidak mencakup yang lain misalnya semua antum ini rojul salah satu salah satu dari rojul ini saya bilang azlan saya bilang daud saya bilang ilham saya bilang faldiwai itu jadi apa itu jadi nama khusus jadi nama apa khusus jelas ini jelas pengertian nama apa yang diberikan kepada sesuatu makanya walaupun dan sesuatu disini masya Allah ini paling bagus ini pengertian kepada sesuatu belum tidak bilang apa yang diberikan ke orang karena nama nanti mencakup hewan tempat kalau ada nama diberikan kepada sesuatu umum orang hewan tempat jadi ma'arifah ada suatu tempat di dunia ini terus dalam satu tempat itu dikasih nama misalnya kita disini namanya makassar khusus paham gak ini jadi sesuatu itu paling bagus pengertiannya supaya umum apa saja kalau diberikan padanya nama maka menjadi khusus paham siapri dan sebo yakin yakin alhamdulillah selesai ini pengertiannya goiru motanawili goi ma'ash baham tidak mencakup apa yang serupa dengannya seperti tadi yang serupa dengannya misalnya antum semua ini sama-sama laki-laki tapi ketika dikasih nama tidak mencakup yang lain walaupun sama sama laki-laki kan begitu tapi kalau dikasih nama langsung tidak mencakup yang lain kalau dibilang azlan berarti bukan daud itu disebutkan tidak mencakup yang lain kalau sudah dikasih nama kalau sudah dikasih nama jelas kan sama dengan tadi ada orang punya kelompok dia punya singa banyak dia kasih nama Usama orang lain dia kasih nama siapa singanya ya sudah ada orang dia punya singa banyak dia kasih nama Usama orang lain lagi kan otomatis tidak kasih nama Usama dia kasih nama siapa misalnya singanya dan sobok misalnya dia kasih nama singanya dan sobok berarti ini yang dia kasih nama Usama tidak mencakup yang singa yang bernama Densobo. Paham gak ini? Paham yang Sapri? Itu dibilang nama. Tidak mencakup yang lain yang serupa dengannya. Memang sama-sama singa. Tapi apa? Namanya sudah beda. Sehingga tidak mencakup yang lain. Ya Usama bukan Densobo. Densobo bukan Usama. Paham ini? Dipahami ini? Ini pengertian dari Ibn Hisham sudah bagus sekali untuk nama. Masya Allah. Terus kata beliau Dan dia terbagi dilihat dari pandangan yang berbeda-beda kepada pembagian yang banyak. Karena Ibn Hisham akan sebutkan disyarah lebih daripada di Matan. Kalau di Matan kalau kita jumlah hanya lima. Syaksi, jinsi, isim, lakob, kunya. Lima. Disyarah lebih banyak. Nanti dia akan bilang ada merokab, ada mufraat. Macam-macam. Kata beliau Maka terbagi Dilihat dari khusus yang diberi nama dan tidak khususnya. Maka terbagi dua. Alam syaksi nama khusus Sa'alab. Dia kasih nama su'ala untuk Sa'alab. Apalagi Sa'alab? Musang. Musang Sa'alab? Dibun. Apa so'ala? Saya lupa nama hewan apa ini? Sa'alab-sa'alab. Sa'alab-sa'alab. Seri galab? Hah? Kalau jengking. Bukan. Kalau jengking umu iryat. Apa Sa'alab? Sa'alab. Kenapa kita samar dia Sa'alab? Sa'alab. Ta'alab. Rubah. Apa itu rubah? Sejenis dari Serigala. Tapi beda. Iya. Rubah. Dia kasih nama apa? Su'alah. Dia kasih nama su'alah. Wa du'alah li'zi'ib. Dia kasih nama du'alah untuk di'ib. Apa di'ib? Di'ibun? Ini yang serigala. Ini yang serigala. Jadi semua serigala dia kasih nama apa? D'u'alah. 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 Ini namanya nama jenis. Jadi nama untuk serigala. Semua serigala dia kasih nama apa? D'u'alah. Faham ini? Semua Rubah namanya apa? D'u'alah. Semua singa dia namakan apa? Usama. Itu namanya nama jenis. Fa'inna kullan min hadhi'l al-fa'ad. Sesungguhnya setiap dari lafad-lafad ini. Yas yaitu lafad usama, du'alah, du'alah. Setiap dari lafad-lafad ini. Yas du'ku ala kulli wahid min afrodi hadhi'l al-jenas. Cocok untuk setiap salah satu dari jenis-jenis ini. Maksudnya setiap singa, salah satu dari singa antum bilang usama. Paham maksudnya? Karena semua singa namanya apa? Usama. Semua singa antum namanya usama. Sehingga setiap singa datang kepada antum, singa apapun itu dari yang antum punya, antum bilang apa? Ja'a usama. Ja'a usama. Paham kan? Berarti bisa untuk jenis. Kamu katakan kepada setiap singa yang kamu lihat. Kamu katakan kepada setiap singa yang kamu lihat. Hada usama mukbila. Ini singa datang. Ini usama datang. Setiap singa datang satu hadha usama. Paham kan? Umum. Wa'i juzhu antut liqoha bi'iza'i sahibahadil haqiqoh min haithuhu. Dan boleh juga antum bandingkan. Antum letakkan dia di samping pemilik hakikat ini. Dari sisi dianya. Bandingkan dengan yang lain. Antum bilang, Usama asja'ah min su'alah. Usama lebih berani daripada su'alah. Paham maksudnya? Bisa antum bilang begitu. Padahal yang antum inginkan adalah bukan orang. Tapi siapa? Singa. Artinya singa lebih berani daripada siapa? Daripada apa? Rubah. Bisa antum bilang begitu. Tidak apa-apa. Karena orang sudah paham bahwa ini usama yang dia maksud siapa? Singa. Su'alah yang dia maksud siapa? Rubah. Itu maksudnya. Boleh antum bandingkan begitu. Ini usama lebih berani daripada su'alah. Boleh. Walaupun kadang kalau orang tidak tahu dia akan kira seorang bernama usama lebih berani daripada seorang bernama apa? Tuh'alah. Tapi boleh antum bilang begitu. Tidak perlu untuk bilang al-asad asja' min sa'alab. Dipahami ini? Tidak perlu. Bisa. Tidak apa-apa. Bilang saja usama asja' Boleh. Boleh. Kan matakul sebagaimana antum bilang al-asad asja' min sa'alab. Kan begitu. Kan boleh antum bilang begitu. Dan boleh juga antum bilang pakai namanya. Padahal yang antum inginkan adalah hakikat. Hakikat maksudnya. Hakikatnya kan singa. Hakikatnya kan apa? Sa'alab. Tapi antum pakai kan apa? Namanya usama. Asja' min su'alah. Boleh. Tidak apa-apa. Sebagaimana antum boleh katakan al-asad asja' min sa'alab. Boleh. Boleh. Iya. Sohibu hadil hakikat. Yaitu pemilik hakikat ini. Yaitu singa. Asja' Lebih berani. Min sohibi hadil hakikat. Daripada pemilik hakikat yang ini. Yaitu sa'alab. Bisa. Iya. Tapi itu kalau pada singa dan serigala ya. Tapi kata beliau. Walai juzu antutliku halasyaksin gaib. Tidak boleh antum gunakan kepada seorang yang. Goib. Goib. Seorang yang. Goib. Seorang yang tidak ada di hadapan antum. Kalau ada di hadapan. Di dekat tadi. Kan gini. Ada singa atau di hadapan antum. Antum bilang. Hadihi usama. Asja' min su'alah. Paham. Lagi ada. Lagi ada. Tapi tidak boleh antum katakan kepada yang tidak ada. Karena kalau ada di hadapan. Ini baru penting sekali. Kalau ada di hadapan orang bisa sadar. Oh. Maksudnya singa. Tapi kalau goib tidak ada. Tidak boleh. Antum tidak bisa bilang apa. Dia bilang. Lataku liman bainaka wa bainahu ahadun fi asadin khos. Tidak boleh antum katakan pada siapa yang antara kamu dan dia ada janji pada singa khusus. Mahfa'ala usama. Apa yang dilakukan oleh usama. Yang antum ingin siapa ini. Singa. Tapi masalahnya tidak lagi di samping antum. Paham. Kalau lagi di samping antum. Bisa antum bilang. Hadi usama. Asja. Paham kan. Karena orang akan sadar dia siapa. Singa. Tapi kalau lagi goib. Tidak boleh antum langsung bilang ke teman antum. Mahfa'ala usama. Apa yang dilakukan oleh usama. Yang tidak ada di situ. Paham gak ini. Nanti orang akan kira siapa. Orang manusia. Bukan si. Singa. Berarti ini nanti untuk menggunakannya butuh korina. Butuh apa. Korina. Kalau memang ada singa di situ. Boleh antum bilang. Ada usama. Asja. Su'ala. Paham gak ini. Tapi kalau tidak ada. Tidak boleh ternyata. Ini bedanya penggunaan alam. Alam syaksi dan alam jinsi. Ini yang mau diterangkan. Kalau alam jinsi. Boleh. Misalnya Zaid. Zaid kan nama orang. Amr nama orang. Antum bisa bilang. Zaid. Akrom. Min Amr. Ada di hadapan antum. Di izak. Di samping antum. Di sisi antum. Ada. Bisa. Lagi gak ada. Gak ada Zaid. Gak ada Amr. Antum bisa bilang apa. Zaid. Akrom. Min Amr. Boleh. Kan ini alam saksi. Boleh. Kan orang gak akan. Mengarah pendak pikirannya ke orang lain. Maksudnya Zaid. Zaid. Paham kan. Beda kalau ini. Jadi beda kalau ini. Paham ini. Ini bentuk penggunaan saja. Bentuk. Penggunaan saja yang belum sebutkan. Intinya berarti. Ada alam saksi. Dan ada alam apa. Jinsi. Kemudian dia penggunaannya. Boleh secara mutlak. Kalau alam saksi. Kalau alam jinsi. Gak boleh secara mutlak dipakai. Kecule harus ada di izak. Di sisimu. Di sisimu. Kalau tidak. Gak bisa. Selesai. Kemudian berikutnya lagi. Dilihat dari zatnya itu nama. Dilihat dari lafadnya. Lafadnya. Zat maksudnya lafadnya. Dilihat dari lafadnya itu nama. Ilam mufrodin wa murokab. Maka dia terbagi ke nama mufrod. Dan nama murokab. Maka dia terbagi ke nama mufrod. Dan nama apa? Murokab. Ada nama satu kata. Ada nama banyak kata. Fal mufrod kazid wa usamah. Jelas kalau ini ya. Nama mufrod seperti zaid dan usamah. Nama mufrod. Maksudnya nama satu kata. Nama isinya satu kata. Ya seperti zaid dan usamah. Terus. Wal murokab. Sementara nama yang murokab. Salah satu aksam. Itu. Terbagi tiga. Karena susunan itu terbagi tiga. Karena ketika menyusun kalimat. Ada tiga bentuk. Susunan. Itu untuk maklumi sebenarnya. Susunan. Maka dia terpengaruh pada nama. Ada murokab. Idovi. Ada murokab. Ya. Isnadi. Ada murokab. Ya. Maz. 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 Zimnya dimana? Zaknya dimana? Oh di tengah. Maz. Zim. Iya. Murokab. Idovi maksudnya. Nama yang mudah pun ilai. Paham ini? Nama yang mudah pun ilai. Kalau ini gampang. Abdullah. Dah. Ini nama mudah pun ilai. Kalau murokab. Isnadi. Nama yang isinya itu adalah. Jumlah. Iya. Ismi ya. Ya. Atau jumlah apa? Fi. Fi. Fili ya. Dah. Ada nama orang. Jumlah fi. Muqadahkobar. Dia namanya apa? Zaidun Koimun. Begitu maksudnya. Nah. Paham ini apa? Ada orang namanya. Dia kasih nama anaknya. Iya. Zaidun. Dia kasih nama apa? Zaidun. Koimun. Tak. Dia bilang. Zaid berdiri. Dia kasih nama anaknya. Atau jumlah fi. Liya. Dia fi. Dia kasih nama anaknya. Koma. Zaidun. Tak. Dia kasih nama anaknya. Komazaidun. Ini merokap namanya. Tersusun. Tapi susunannya apa? Isnadi disebut. Jadi kalau fi. Liya atau ismiya namanya merokap apa? Isnadi. Atau merokap masjid. Merokap masjid itu dua kata. Tapi sudah dijadikan satu kata. Ada orang bernama misalnya. Ya dari Ba'labak. Dia kasih nama. Ya Ba'lab. Ba'labak. Ya dari kata Ba'lun. Dari kata Ba'lun. Ya Ba'lun. Bakkun. Bakkun. Ditanduin. Tapi digabung menjadi satu. Menjadi Ba'labak. Ba'labak. Paham kan? Itu namanya masjid. Ini susunan nama. Nama yang tersusun. Nama yang tersusun. Kata Ba'lun lihat. Pertama merokap. Tarkib Idofi. Terbagi tiga. Ada namanya merokap. Susunan. Idofi. Mudah-mudah penilai. Kak Abdullah. Seperti Abdullah. Tapi yang paling penting disini adalah hukumnya. Bukan sebenarnya susunannya. Hukumnya. Lihat. Perhatikan. Setelahnya itu yang paling penting. Kalau bagi orang. Ini yang paling penting. Kalau kita. Kalau Nahu. Dia bilang hukumnya. Di Irof. Bagian pertama. Dari dua bagian itu. Kalau merokap Idofi ini. Di Irof. Bagian pertama. Dari dua bagiannya itu. Sesuai dengan penyakit yang masuk. Jadi itu Abdullah. Abdunya. Bagian pertama. Abdu. Sesuai penyakit. Abdu. Abda. Abdi. Kalau Nahu bilang. Ja'a. Abdullah. Ru'aitu. Abdallah. Marortu. Di. Abdillah. Paham gak ini? Itu yang pertama. Yang kedua. Dan yang kedua. Dijer. Bil'idofa tidak iman. Dengan idofa selama-lamanya. Jadi. Antum selalu baca. Abdullahi. Abdallahi. Abdillahi. Jadi kalau kata kedua. Selalu mudah pun. Ilai. Kata pertama. Ini fungsinya. Ini kita tahu. Jadi kalau merokap Idofi. Kata pertama. Tergantung penyakit. Kata kedua. Selalu apa? Majarur. Paham ini faedah? Paham ini faedah? Baik. Berikutnya lagi. Wa merokap tarkib masjid. Ada pun merokap tarkib masjid. Ka ba'labak. Wa sibawai. Sengaja boleh contohkan dua. Kan hukumnya ini beda. Antara ba'labak dan sibawai. Wa hukumuhu. Hukumnya. Ayu'arab bidomma rofa'a. Dia dihirap dengan dommah rofa'anya. Wabil fathati nasban wa jarra. Dan dengan fathah nasob dan jernya. Artinya kita irap dengan irap ismuladi. Lah yang sorib. Kan merokap masjid. Memang dia masuk dalam golongan ismuladi. Lah yang sorib. Kita irap dengan irapnya ismuladi lansorib. Kata balok. Kasairil asma'illati latan sorib. Seperti seluruh isim yang tidak bertanwin. Tapi perhatikan itu setelahnya. Kalau saya setelahnya itu paling penting. Setelahnya. Wahada idalam yakun maktuman biwai. Ini ternyata kalau dia tidak ditutup oleh wai. Artinya kata keduanya itu bukan wai. Kan siba wai. Dari kata siba dan wai. Paham ini? Faldi wai. Dari kata fal dan wai. Ini tadi yang dihirap dengan irap ismuladi lansorib. Kalau kata keduanya bukan wai. Paham ini? Kalau penutupnya bukan apa? Bukan wai. Itu faedah. Kalau penutupnya bukan wai. Irob dia seperti irap ismuladi lansorib. Berarti contoh seperti apa? Ka ba'labak. Antum bilang. Ja'a ba'labakku. Paham? Harukannya di akhir. Harukannya di akhir. Ja'a ba'labakku. Kan sudah jadi satu. Berarti tidak dilihat yang pertama. Kalau yang idopi. Pertama dilihat sendiri. Kedua dilihat sendiri. Kalau masjid. Kan sudah digabung. Berarti dilihat pada huruf apa? Terakhir. Jadi antum bilang. Ja'a ba'labakku. Ro'ay itu ba'labakka. Marortu bilba'labakka. Irob ismuladi lansorib. Karena akhirnya bukan wai. Akhirnya bukan wai. Kenapa sebenarnya kalau akhirnya wai? Setelahnya. Fa'in kutima biha. Jika ditutup dengannya. Yaitu dengan wai. Dengannya maksudnya. Yaitu dengan wai. Kasih keterangan itu. Bisa saja suatu saat kita lupa. Halnya kembali kemana. Jika ditutup dengannya. Yaitu dengan wai. Bunia alal kasri. Ternyata tidak berlaku itu. Irobnya. Ismuladi lansorib. Kalau ditutup dengan wai. Maka mabni di atas kasro. Perhatikan. Jadi kalau antum bilang begini. Ja'a sibawaihi. Ro'ay itu sibawaihi. Marortu bisibawaihi. Paham ini? Faldiwai. Antum baca apa? Ja'a faldiwaihi. Marortu bi faldiwaihi. Ro'ay itu? Hi. Mabni di atas kasro. Jadi ini khusus yang merokap masjid. Dirinci. Kalau penutupnya wai. Mabni di atas kasro. Kalau penutupnya selain wai. Maka di Irob dengan Irob. Ismuladi. Layansorib. Paham ya? Dipaham ini? Ini Masya Allah. Sudah bagus sekali. Sudah lengkap. Selesai. Sekarang yang berikutnya. Merokap tarqibah isnadi. Ada kata merokap dengan tarqib isnadi. Wahuwa makana jumlah tanfil asli. Yaitu dia adalah apa yang merupakan jumlah pada asalnya. Tahu jumlah ya? Jumlah hanya ada dua. Jumlah ismi atau jumlah bang? Filiya. Seperti ada orang bernama syabakornaha. Syabakornaha. Kalau ini gimana? Hukmuhu. Ini paling penting. Hukmuhu. Hukumnya. Annal awamilala tu'athir fihi syai'ah. Masya Allah. Bahasanya penyakit tidak berpengaruh padanya sedikitpun. Penyakit tidak berpengaruh. Itu contoh kita tadi. Ada orang bernama. Ada orang bernama. Zaidun ko'imun. Coba bilang jah'ah. Jah'ah. Zaidun ko'imun. Ru'ah itu? Zaidun ko'imun. Marortubi. Zaidun ko'imun. Jadi penyakit tidak berpengaruh kalau isnadin. Paham ini? Penyakit tidak berpengaruh pada yang merokap. Isnadin. Paham ini? Ini juga nanti kalau orang namanya seperti muftadah khobar fi'ilfa'in. Tidak berpengaruh penyakit. Jelas ini? Jelas ini? Tidak berpengaruh penyakit. Balyuhka. Bahkan dihikayatkan. Dihikayatkan. Diucapkan. Alamakana alai. Di atas apa yang dia berada di atasnya. Minal halati qoblan nakli. Dari keadaan sebelum dipindahkan. Yaitu sebelum dijadikan nama. Pokoknya diucapkan. Misalnya antum. Zaidun koimun. Kan begitu sebelum jadi nama. Setelah jadi nama tetap Zaidun koimun. Tetap Zaidun koimun. Jelas ini? Jelas ini yang Balok katakan? Selesai. Kemudian Balok katakan. Oh itu nanti? Insya Allah kita ambil besok. Berikutnya itu. Karena dia agak panjang dengan setelahnya. Tidak cukup waktu insya Allah. Yuk kita ambil besok insya Allah. Kita cukupkan dulu. Subhanakul hamdik. Surah Allah ilahailantah. Subhanakul hamdik. Terima kasih. Subhanakul hamdik.